Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang saudara Senang sekali saya Karan Utari dapat menyapa anda dalam program Kabar Jambi Dan kita tahu saudara bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali kekayaan budaya, seni dan warisan lainnya Dan salah satu bentuk ekspresi dari kekayaan budaya ini juga terletak pada industri film di Indonesia Yang mana seiring dengan perkembangan zaman, industri film di Indonesia ini juga mengalami pertumbuhan yang signifikan Dan juga mampu menggerakkan ekonomi kreatif dari Indonesia Dan juga kita tahu biasanya kalau dulu kita menonton film itu harus ke bioskop Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi dan juga perkembangan zaman Kita bisa menikmati berbagai film melalui aplikasi seperti melalui video Ataupun Youtube, ataupun Disney Plus, Hotstar dan lainnya Dan kita juga akan berpincang mengenai bagaimana sih Puluhan ekonomi kreatif sinematis ini bersama dua orang narasumber kita Yang sudah lama nih bergelut di dunia sinematis Selanjutnya kita sahabat yang pertama Beliau merupakan seorang pelaku sinematografi Dan juga seorang wakil ketua forum film Jambi Ada Mas Suhardian untuk MPD Selamat siang Mas Iyan Selamat siang Apa kabarnya nih Mas? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Terima kasih nih udah mau hadir nih siang hari ini berbicara sama kita ya Sama-sama siang Nah Mas Iyan ini juga saya dengar-dengar nih juga seorang guru ya Ya Dimana tuh Mas? Kalau sehari-hari Senin sampai Jumat Sebagai tenaga pendidik di salah satu SMP di kota Jambi Wah luar biasa Mata pelajaran apa Mas? Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Nah nanti kita tanya-tanya lagi nih Nah selanjutnya ada yang masih muda Beliau merupakan seorang editor video Masih seorang siswa di salah satu sekolah mendengat atas di Jambi Kita sahabat saja Rifki Putra Pratama Andi Andani Selamat siang Rifki Selamat siang Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya SMA mana sih Rifki? SMA Negeri 11 Kota Jambi Negeri 11 Kas berapa sekarang? Kelas 12 Kas 12 Nah ini mau langsung ke Rifki aja deh dulu ya Rifki kok bisa sih jadi video editor di masih kelas 12 ya? Iya Gimana sih awalnya? Awalnya tuh kami mulai dari 2018 Itu kelas berapa berarti? Itu masih SMP sih kelas berapa ya? Kelas 7 ya? Kelas 7 SMP? Wah luar biasa Nah itu saya mulai kalau dulu tuh trendnya sedang jirat-jeduk gitu Jirat-jeduk dulu kami ngeditnya tuh namanya ada Avi Player Itu aplikasi yang sangat nge-trend untuk ngedit-ngedit Terus kalau sekarang semakin maju teknologi kan Semakin banyak software yang saya ketahui Jadi sekarang saya sudah memakai Premiere Pro Itu biasanya untuk ngedit film atau video-video untuk di TikTok atau media sosial yang lainnya Berarti banyak yang gak cuma di TikTok tapi juga film juga nih Luar biasa nih Nanti kita tanya-tanya lagi kita mau ke Mas Ian lagi nih Pak Mas Ian, mau tanya nih Forum Film Jambi itu kapan sih terbentuknya? Kalau secara resminya itu Sebenarnya dia berjalan dulu kegiatannya Kami membuat perkumpulan tapi belum tahu nih Tapi kegiatannya sudah jalan Cuma kalau secara tertulis itu dimulai dari 2013 2013? Sekarang 2024, 11 tahun dong ya? Iya, kurang lebih Kegiatan yang pertama tuh kami biasa rutin per tahun itu Menyiapkan festival film Jambi namanya Jadi ada dulu festival film Jambinya Baru terbentuk forum film Daripada kita kumpul gini yaudah kita bikin forum film Jambi Bikin forum film Jambi Karena festival film Jambi yang pertama itu kalau gak salah di 2011 2011? Itu menainkan film-film apa aja dulu tuh Bang? Variatif sih Dalam artian beberapa festival kami memang menyediakan untuk film-film lokal Jambi Cuma pernah juga kita membuat yang skala nasional dengan Menyebar informasi bahkan sampai dari Kupang, Palu dan lain-lain juga mengirimkan karyanya ke Jambi Untuk ikut festival film Jambi Nah selain tadi produksi film juga ya Bang? Kegiatan dari forum film Jambi Apa saja sih kegiatannya Bang? Sebenarnya garis besar ya ada edukasinya juga Edukasi dalam artian kita gak menutup kemungkinan untuk ke sekolah-sekolah untuk memberi pengetahuan terkait film gitu Terus ada juga produksi, kita dari forum film juga produksi, tidak menutup kemungkinan dari forum film aja Komunitas lain pun yang mau bergabung atau kolaborasi juga silahkan Terus ada juga namanya apresiasi Apresiasi ini kita biasanya juga bikin namanya screening Tadi katanya kan nonton gak harus ke bioskop Memang kadang kita harus ke sekolah-sekolah atau kita cari taman terbuka untuk nonton bareng Habis itu kita biasanya melakukan diskusi dengan pembuat filmnya Oh diskusi film juga Nah tadi Bang juga menyebutin kolaborasi sama komunitas lain nih Kalau komunitas film di Jambi ini ada berapa sih Bang? Beberapa kegiatan terakhir lumayan banyak, ada dua puluhan lebih komunitas yang ada Dan Alhamdulillah komunikasi tetap terjalin, silaturahmi juga terjaga Jadi tiap komunitas yang bikin acara, bikin kegiatan juga saling memberi informasi Misalkan kami mau nonton film bareng nih, yuk kita ramein gitu Gak cuma komunitas film, ada juga komunitas seni-seni yang lainnya biasanya Gak juga cuma film aja ya? Ada juga mungkin modeling atau apa yang bisa ikut berpartisipasi kita ajak Nah untuk komunitas ini penting gak sih mereka berkekuatan badan hukum gitu mas? Aku pikir sih sangat penting sih dalam artian begini Memang kalau yang aku tahu ya, yang aku tahu di Jambi sendiri Dari dua puluhan tadi memang mungkin ada gak nyampe lima yang sudah berbadan hukum dan resmi Sebenarnya gunanya apa sih? Gunanya ya biasanya itu sangat berguna untuk kita bekerja sama dengan pihak pemerintahan dan lain-lain Karena dia mau lihat legalitas kita dulu gitu Nah bener gak sih forum ini disini? Nah secara tempatnya mungkin memang ada terus tapi juga harus kita buktikan dengan surat-surat atau akta pendirian dan lain-lain Bener gak ya? Betul Nah kita mau ke Rifki lagi deh nih Kalau Rifki ada join komunitas gitu gak? Kalau komunitas sih enggak, tapi kalau di sekolah ada ekstra kulikulernya Apa namanya kalau di sekolah? Smansi Productions Rifki jadi ketua nih? Oh enggak juga Oh enggak? Anggota ya? Anggota lah Itu biasanya kegiatannya ngapain kalau di sekolah? Kalau di sekolah biasanya kami bikin film-film misalnya kalau ada lomba pasti kami bikin tuh filmnya Terus untuk konten-konten di media sosial itu kami sering bikin Biasa kalau di media sosial kontennya bikin konten tentang apa? Kami lebih tekankan ke ini sih ke edukasi gimana sih perfilm ini gimana gitu nah Terus kalau biasanya ada yang tentang inspirasi gitu Inspirasi juga ya? Nah tadi juga nyebutin kalau bikin konten untuk lomba-lomba Udah lomba apa aja nih dikutin terus prestasi apa aja yang udah diraih nih? Kalau mungkin beberapa bisa saya sebutkan sih Semuanya juga gak apa-apa Boleh, boleh ya pas ya? Boleh Pertama tuh waktu itu ada pertama kali kami lomba Ada lomba dari perpustakaan kota Jambi Nah itu kami mendapatkan juara harapan satu Terus ada juga yang di Unja Saya lupa nama UKM-nya apa Itu kami mendapatkan juara satu Juara satu lagi? Tadi harapan satu ke juara satu? Iya Dari harapan satu ke juara satu Kalau yang kebetulan yang di Unja ini temanya tentang inspirasi Motivasi gitu Jadi wah ini sudah ahlinya lah kayaknya Karena udah sering bikin konten tentang inspirasi Itu apa sih yang kan dari harapan satu tuh tiba-tiba jadi juara satu kan keren tuh Apa sih yang menurut Rifqi yang menjadi faktor paling utama sih Apakah dari editingnya atau dari pemainnya atau dari naskah videonya? Kalau kami sih lebih kebersamaan sama temannya Soalnya kami selang waktu dari dari itu tuh kami sering bersama teman-teman kami Kadang bisa ranteng projek film baru Eh pengen lah bikin film ini gitu Terus tapi ya kadang gak ada tercapai Tidak-tidak terlaksesikan Masa bacaan aja Terus tiba-tiba ada lomba itu barulah kami Ah ini kali ini harus dikejar ini Harus dikejar ya Harus dikejar Itu Itu pun kami buatnya Dalam mungkin bisa dibilang 12 jam 12 jam itu termasuk dari produksi awal dari syuting Iya 12 jam Dari bikin naskah Dari bikin naskah malah ya Dari bikin naskah sampai finishnya Sampai finishnya ya Itu itu gak ketat-ketir tuh Ketat-ketir juga sih Tapi ya durasinya kemarin itu 3 menit lah Masih bisa kami bilang mudah lah kayaknya gitu Itu keren sih Bismillah aja lah pokoknya gak sken Gasken ya SKS sistem kebut semalam Gak nyampir lah semalam ya Tapi itu sejuara satu nih keren nih Mas Jan, kalau Mas Jan sedir melihat Bagaimana sih perkembangan industri film di Jambi nih Mas Apalagi dari 2013 itu menjak ada forum film Jambi Bang Sejauh ini cukup baik sih Dalam artian awal-awal memang mungkin bisa dihitung dengan jari ya Komunitas film yang ada di Jambi Nah belakangan dengan beberapa kegiatan kan Kita mengundang-mengundang tuh Kok makin banyak komunitasnya Berarti kan iklimnya jadi bagus sekarang Juga beberapa kegiatan seperti nonton bareng dan lain-lain Itu juga berjalan juga terus Jadi aku pikir untuk sekarang sudah lumayan Lumayan dari sebelum-sebelumnya Nah tinggal menjaga dan meningkatkan lagi Nah apalagi sih event yang mau kita bikin gitu Nah karena memang kan sekarang zamannya sudah kolaborasi gitu Nah kan gak harus satu komunitas bikin kegiatan Untuk diakui komunitas lain Gak harus kalau menurutku Sekarang kan sistemnya apapun itu kita berbuat ya Judulnya sudah Jambi gitu Baik dari forum Baik dari forum ataupun dari komunitas lain Nah kalau dari generasi mudanya gimana nih Bang? Apakah banyak seperti Ditki Rifki Yang lainnya di Jambi ini Bang? Aku pikir memang agak susah untuk mencari Orang yang betul-betul suka dengan dunia ini Karena kalau dibilang baru sih gak baru-baru amat juga kan Cuma terkadang mereka yang kulihat dari terutama anak sekolah lah Mereka awal-awal masih dibatasi oleh Ini cuma untuk kepentingan sekolah Nah yaudah sebatas sekolah Cuma yang susahnya untuk mereka keluar dari situ Wah gak sekedar sekolah nih Aku memang suka ini Aku mau ngelakuin ini Nah PRnya apa? PRnya ya tinggal mereka ngembangin Kalau mereka cuma berharap dari sekolah Yaudah sebatas itu Nah tapi kalau mereka ingin terus mengeksplore Rasanya di Jambi banyak kok tempat untuk mencari ilmu selain dari situ Nah kalau Rifki gimana nih? Apakah cuma mau ngeluarin kemampuan editingnya tuh untuk sekolah aja Atau di luar sekolah Rifki juga ada nih? Enggak, kalau kami lebih pengen keluar lagi gitu loh Keluar lagi Setelah lalu sekolah pokoknya pengen lah jadi Misalnya konten kreator kah? Atau videografer atau editor Karena kalau kami melihat Sudah ada peluang gitu Kalau di zaman sekarang Ada peluang untuk Kami yang sebagai videografer atau editor tuh Mendapatkan penghasilan yang cukup banyak Apa tuh? Mana tahu ada temen-temennya nih Mau tahu nih? Boleh lah di kerasin lagi peluangnya seperti apa Rifki? Peluangnya mungkin Kalau yang biasanya tuh Ada bisa kita jadi freelancer Atau kita menjadi konten kreator tuh Kita melihat konten orang lain Terus bisa kita tiru amati Amati tiru modifikasi ATM ya? Ya, ATM Dari situ dengan skill kita yang udah kita bawa dari sekolah tadi Dengan skill sinematografi kita Editing kita Kita bisa mengembangkannya dari sana Terus kurang lebih begitu sih Oke, nanti kita sambung lagi Rifki Tenang aja nih Dan masanya kita sambung lagi Dan saudara tetap lagi Di kabar Jambi Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan kabar Jambi Masih dengan dua orang narasumber kita Yang luar biasa Dan juga Rifki Nah kita sambung ke Rifki lagi nih Tadi terpotong Dia juga pengen Selain di sekolah Juga ingin melebarkan karirnya Di luar sekolah juga nih Karena banyak sekali peluang Dari dunia film ini ya Rifki ya Nah kalau Rifki itu Biasanya kalau ngedit Pakai gawai Atau harus pakai PC sih Kalau ngedit video itu Kami sih fleksibel sih Bisa pakai HP atau PC Kalau kami Akhir-akhir ini sering di HP Karena kalau PC Lagi tidak memadai Berarti pakai gawai pun juga Tetap hasilnya maksimal ya Jadi nggak ada alasan ya Kalau pengen jadi editor Aku nggak punya PC Nggak punya laptop Nggak ada alasan ya Dari HP pun bisa ya Bisa kalau aplikasinya Aplikasi apa aja Kalau di HP HP itu kalau sekarang Lebih bagusnya tuh Di Capcut namanya Nah kalau untuk Bagian visual Atau kita mau bikin apa Desain visual gitu Bisa dia Alic motion Itu efek-efeknya bagus disitu Kalau gampang Gampang ancap tadi Lebih praktis ya Kalau mau pemula Lebih ke Capcut itu ya Nah kalau Rifki melihat tuh Ada nggak sih pengaruh Misalnya Tiap orang kan mungkin Punya style editingnya Berbeda-beda Tapi kalau Rifki melihat Biasanya masyarakat itu Suka yang style-nya gimana sih Kalau videonya di edit itu Kalau saya lihat sih Orang-orang sekarang Lebih suka yang banyak efek sih Banyak efek Banyak efek Soalnya kalau kami Kalau saya sendiri Seringnya Gak suka yang banyak efek Mending yang natural aja lah Soalnya Kami juga bikin film juga sih Ngapain banyak-banyak efek gitu kan Filmnya Nanti pusing pula ya Kebanyakan efek Tapi kalau konten mungkin Masih itu aja Sebentar-bentar Nah kalau Mas Ian Biasa tuh Kalau untuk produksi film itu Berapa lama sih Mas? Sebenarnya nggak ada pedoman Berapa lama sih Tergantung Film apa gitu kan Jangan kan Untuk berapa lama Bikinnya berapa Berapa duit sih gitu kan Tergantung juga Misalnya gini lah pertanyaannya Aku mau bikin film 5 menit Berapa sih Baditnya? Emang ceritanya gimana sih? Iya Kalau kita bilang Anggaplah 50 juta Cuma nanti aku pengennya Di menit ke satu Ada pesawat meledak Kata dia kan Mana bisa dapat kan 50 juta dengan pesawat meledak Nah jadi Berapa lamapun Itu sebenarnya Kita pengen angkat Cerita apa dulu Nah dari cerita itu kan Kita melakukan risetnya dulu Tentang apa yang kita angkat Contohnya Budaya Jambi lah Tentang Tengkuluk atau apa Kita kan riset dulu Tengkuluk itu apa sih Digunakan pada saat Momen apa aja sih Terus apa lagi sih Nah dari situ baru kita petakan Nah kita butuh waktu syutingnya Berapa hari Proses pengbuatan skenario Berapa hari Pencarian talent Terus Ngumpulin kru-kru nya juga Yang bisa ada aja kerjasama Lumayan Tapi gak bisa dipastikan juga Berapa lamanya Karena banyak lagi faktornya Tadi juga mas yang menyebutkan Kayak Misalnya Tengkuluk nih Berarti kita harus riset ke Tengkuluk Dan juga berarti mengangkat budaya ya Mas Budaya Jambi khususnya Ada gak sih peluang-peluang Dari ekonomi kreatif juga Yang secara gak langsung ini Juga bertampak positif Dari adanya Film ini mas Oh kalau kita berbicara peluang Sebenarnya Sangat besar sih peluangnya Dalam artian gini Tergantung kita menyesuaikan lagi Nah Kalau misalkan Kita harus mengangkat budaya Kalau pertanyaannya itu Aku pikir memang harus Karena apa sih yang membedakan kita Dengan tempat yang lain Salah satunya faktor budaya Apa yang gak dimiliki orang luar Budaya Dan itu yang menarik untuk mereka tonton Nah Kalau berbicara potensi Sebenarnya Itu kembali lagi ke Kita melihat peluangnya Dan tiap tahun itu pasti berubah Gak mungkin sama Contohnya Misalkan tadi Lagi musibnya Untuk konten itu Yang jedak-jeduk Atau yang apa Transisi banyak efek Mungkin di zamannya itu Zaman sekarang Mungkin kita bisa promosiin Ya Anggaplah Sekarang kan lagi panas-panasnya Dunia politik Nah kita mungkin bisa menawarkan Gimana kalau kita bikin video Untuk salah satu calon Nah kan kita tawarkan Karena kampanye kan sekarang Gak cuma Sekedar masang balai hodi Jalan-jalan kan Iya Di media sosial pun Juga cukup efektif Apalagi untuk pemilih baru Atau pemilih milenial Nah jadi Berbicara peluang Itu kita harus Melihat lagi Apa sih yang Mau kita bikin Di saat ini Dan itu tiap tahun Pasti berubah Nah di tahun 2024 ini Mungkin salah satunya Konten politik tadi Mungkin di 2025 Berubah lagi Berubah lagi Tergantung kita melihatnya lagi Perkembangan zaman juga lah mas ya Nah kalau untuk Tadi kan Bikin konten juga Tenggantung dengan Perkembangan zaman Nah kalau di film itu Biasanya juga Kan ada Misalnya ngambil tempatnya Di Candi Moro Jambi Itu pengaruh gak sih mas Misalnya filmnya tiba-tiba Meledak Apakah pengaruh juga Kedampaknya ke sektor pariwisata Pengaruhnya pasti ada ya Kita aja gak Semua orang tahu Tentang Oh ternyata Candi Moro Jambi Itu terluas ya Se-Asia Tenggara Nah dengan film kita juga bisa memberitahu informasi itu Salah satunya Nah jadi apakah itu membantu Ya sangat membantu Memang harus diakuin itu Juga membantu Mengangkat tempat-tempat yang kita pakai Untuk syuting Harus itu Harus ya Nah saya mau ke Rifki lagi nih Nah Rifki dari Dari 2018 Sampai sekarang tuh Ada gak sih Keinginan untuk Mencoba Beralih deh Bosan tuh editing Atau emang udah cinta banget nih Mau melakukan editing gitu Kalau editing Sekarang malah lebih suka jadi sutradara Sutradara Atau menulis naskah Soalnya Menarik juga nih Menulis naskah Sutradara Atau lagi Apalagi kalau Kita punya rangkaian ceritanya bagus Terus udah punya skill Cinematografi yang bagus Itu Kalau misalnya kita Mau menghasilkan dari sana Bisa banget Bisa banget ya Nah Apa sih proyek yang paling besar nih Yang Rifki kerjain Proyek yang paling besar itu Waktu ini sih Lomba FLS 2N FLS 2N Tahun berapa tuh? Tahun Tahun kemarin Tahun kemarin 2003 tuh Itu Itu lama Keproduksinya Seperti apa? Kalau itu tuh Kekorangan kami kemarin tuh Cuman di Prepare kami Untuk Di bagian Proproduksinya Kami belum Terlalu ahli Di bagian sana Waktu itu Masih belajar-belajar ya Masih belajar-belajar Jadi kami Ada lomba ini Bikin film Tiba-tiba Langsung produksi aja Itu kebanyakan mikir Kebanyakan mikir Gak apa-apa Masih muda Masih jaman yang coba-coba Mas Ian Jangan nanya aku soal Proyek terbesar ya Kita nanya Masalah pendanaan Apakah ada kolaborasi Sama instasi terkait Ataupun komunitas Itu seperti apa? Tidak jubat angka Dan legalitas yang diakuin Itu salah satunya Gunanya untuk itu Kan dari pemerintahan Pasti juga pengen Lihat kan Oh bener gak sih Komunitas ini Berdirinya Terus apa aja sih Kegiatan yang sudah Mereka buat Nah dengan gitu kan Rekeningnya juga Harus dipantau terus kan Dan juga ada Pajak yang masuk ke negara Palingan itu Nah selain dari Legalitas Juga ada namanya Ya kerjasama antar Munitas Misalnya gini Di beberapa komunitas Mungkin Mereka mempunyai Stock talent Atau pemain yang bagus-bagus Nah di komunitas lain Punya stock crew Yang bagus-bagus Gak ada salahnya Untuk kolaborasi Dan ada juga Biasanya Sponsorship itu Biasanya dari Produk-produk dalam lah Misalkan ada Mau dari Batik Jambi Yaudah Besok syutingnya Pake Batikku aja ya Dan segala macem Ya paling sebatas itu sih Sejauhnya Berarti juga Setelah itu juga Mencinta kelapaan kerja Juga mencari talent Dan juga Mengangkat UMKM lokal juga Jadi banyak sekali Amalnya pulang-pulang Dari industri Dari film ini Dan juga Tahun berapa itu Ada kenduris warna bumi ya Bang Nah kalau itu Bagaimana atau apakah Nah kebetulan Kalau untuk forum film Kan terakhir kemarin Kami bikin kegiatan Namanya Kenduris Rumun Film Melayu Namanya Itu dilaksanakan Kurang lebih satu minggu lah Dengan mengundang Beberapa Teman-teman komunitas Bukan hanya Dari Indonesia Dari luar pun juga Dari Malaysia Dari Filipina Dari Thailand Kemarin yang turut hadir Karena memang Setelah kita gali Serumpun Melayu ini memang Luas gitu Nah jadi Nah kami ketemu di Jambi Dengan satu visi Untuk berbicara tentang Gimana sih Kemelayuan kita nih Sebenarnya gitu Nah lewat Media film Nah dengan diskusi selama Satu minggu itu Cukup efektif sih Gimana cara kita Mengangkat Masing-masing potensi daerah Gimana diskusi berjalan Memang lumayan padat Dari jam 8 pagi Sampai jam 10 malam Kegiatannya setiap hari Setiap hari itu lalu ya Luar biasa Dan juga zaman sekarang kan Perkembangan teknologi Semakin canggih nih Bang Apakah ada pergeseran Dari misalnya Dari tata cara syuting Kalau misalnya dulu itu Kita mungkin memang pakai Misalnya pesawat meledak tuh Beneran Kalau sekarang mungkin Udah bisa pakai teknologi Ataupun dari sisi pemainan Bisa digantikan dengan Artificial intelligence Seperti apa Bang Sebenarnya dibilang Bergeser sih Ada sih Tapi gak sepenuhnya Dalam artian Balik lagi Kita harus menyesuaikan Nah apakah dengan AI tadi Membantu ya cukup membantu Cuma kan Gak sepenuhnya Kalau aku mikirnya Gak sepenuhnya Karena Ya cuma sebatas Membantu aja Selebihnya ya Balik lagi ke kemampuan kita Kalau Dibilang misalkan Pesawatnya meledak Bisa gak kita ganti Dengan animasi segala macem Sebenarnya kalau aku pikir Sama aja Dalam artian gini Pesawat meledak Berapa sih budgetnya Terus biaya ngeditnya Berapa sih Aku pikir Kalau yang animasinya Memang betul-betul bagus Dia juga bakal minta Yang lumayan Editan aku bagus loh Berapa Satu juta lah katanya Per detik Kamu butuhnya berapa detik 60 juta Jadi tergantung kebutuhan Kebutuhan aja Itu sih sebenarnya Jadi membantu sih Baik Kalau Rifki nih Tadi juga kan Juga mau Selain di luar sekolah Juga mencari peluang nih Dari luar sekolah Biasa kalau Rifki itu mencari Apa namanya Tawaran-tawaran itu Seperti apa tuh Nyarinya Tawaran-tawaran Untuk edit Atau untuk produksi Untuk produksi Kali itu sih kami Belum dapet Tapi biasanya Kami nyarinya Dengan teman-teman Yang sekitar Ada Teman-teman yang butuh Jasa edit Untuk Video tugas dia Nah itu Itu bisa kami Menerhatikan tuh Wah ini Bisa nih Kaliannya ya Tolonglah ya Editan ini Oke siap Berapa Mau bayar Segini Kalau di social media Juga Rifki Main di social media Untuk konten-konten Biasa main di aplikasi Apa aja Social media apa aja Kalau social media Kami sekarang Lebih tekan kan Ke instagram Sama tiktok Sama tiktok Kenapa di aplikasi Dua itu Kenapa enggak Facebook Kalau facebook sih Saya rasa Orang-orangnya tuh Orang tua Masih disitu Sedangkan Kalau anak-anak Terutama genzi Sekarang Pastinya ke tiktok Kalau enggak Instagram Kalau ke youtube Kami Sudah jarang Soalnya Sepertinya udah Pasarnya Udah mulai Bekurang lah Disini Coba lah Di tiktok Sama di instagram Soalnya Peluang untuk Vipsnya naik Itu lebih cepat Di tiktok Sama instagram Berarti kita juga Harus tahu ya Target pasar kita Seperti apa Berapa usianya Jadi enggak bisa nih Misalnya kita mau target Pasar kita Anak-anak remaja Tapi kita Kalau kita dibilang Di facebook Kebanyakan yang Bukan yang Berbaja lagi ya Jadi salah Salah ya Kalau kita Unggah disana Wah luar biasa Ilmunya Ada lagi Strateginya Supaya konten kita Cepat naiknya Mungkin kalau kami Yang saya pelajarin Lebih upgrade Ke visualnya Sama relasinya Visual dan relasi Soalnya Visual itu Misalnya kalau Video kita bagus Gambarnya bagus Itu Di tiktok Pasti bakal FYP Terus kalau Relasi kita Banyak Kita bisa minta Share ke teman-teman Tolong dong Share ini ya Oke sip Langsung lah Naik Jadi lagi naik Menarik nih Tapi kita jendela dulu ya Refika ya Mas Yanya Dan saudara Tetap lagi Kabar Jambi Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kabar Jambi Masih dengan tema kita Peluang ekonomi kreatif Sinematis Dan di segmen kali ini Kami mengajak Anda Untuk berpartisipasi Secara aktif Melalui layanan telepon Di 0741-66385 Atau di nomor 0811-743-3133 Seperti yang tertera Di layar kaca Anda Nah tadi terakhir Kita diripki Terkait bagaimana Rifki mengunggah kontennya Tergantung di bagaimana Target pasarnya nih Kita lanjut ke Mas Yanya Kalau Mas Yanya Bagaimana sih pendekatan Untuk promosi Hasil-hasil produksi Dari Mas Yanya Sebenarnya ya Pak Betul sih Target kita kemana Terus media promosi Yang kita gunakan Harus disesuaikan Misalkan Gini lah Film yang laku Belum tentu Film yang bagus Gitu kan Balik lagi Cara dia mempromosikannya Seperti apa Gitu nah kan Ya Dengan memanfaatkan Sosial media dan lain-lain Juga sangat membantu Contohnya gini lah Beberapa Waktu kebelakangan Sempat viral tuh Sudah 1 juta orang Ketemu Badaruhi Apa siapa gitu Pemainnya gitu Nah kan Nah itu kan sebenarnya Memblow up juga kan Jadi orang penasaran Aku juga pengen Ketemu lah Mau lihat gitu Jadi ya Besar sih pengaruh Dari sosial media Untuk promosi Sejauh ini Dan juga tergantung Sosial media Apa yang digunakan ya Mas Yanya Kalau untuk tantangannya Apa nih mas Tantangan dalam Dalam untuk promosi Sebenarnya Kalau dibilang Bentuk promosi Tantangannya apa Sebenarnya Banyak sih tantangannya Bukan cuma promosi Dalam produksi pun Produksinya banyak juga Praproduksinya banyak juga Cuma Dari awal kan Kita sudah menyiapkan tuh Kita produksi ini Sasarannya kemana Kita sudah tahu nih Distribusi film Yang mau kita buat Mau kemana Mau ke channel yang gratis Atau cuma mengejar Viewernya aja Atau memang Mau kita jual ke Platform digital Yang perbulan Dan lain-lain Itu kan sudah kita siapkan Sebenarnya Jadi Tantangannya sebenarnya Untuk mengupgrade diri aja Bagaimana Karya kita Dari tahun ke tahun Atau dari karya pertama Selanjutnya Lebih Ada peningkatan Ada lagi isu-isu Yang harus diangkat Gitu sih Nah Aku selalu percaya Kalau untuk belajar film Itu bukan Skillnya dulu apa Gitu Nah Malah skill itu Menurut aku Kamu bisa memegang kamera Enggak Itu nomor nanti dulu Kalau bagi aku Yang penting itu Kalian Atau kita peka dulu Terhadap isu lingkungan Isu di Jambi Apa sih sekarang Nah kita angkat Jadi film Itu sih yang Utama Kalau menurut aku Jadi Menariknya disitu Sih pasti Nah tadi juga Sempat nyung Waktu di awal Kegiatan dari Forum Film Jambi Itu juga Ada diskusi film Itu biasa dilakukannya Berapa kali Sebulan atau setahun Kalau dibilang rutin Enggak juga Karena Kita melihat Kesibukan masing-masing juga Cuma kita memang Menyediakan Ruang untuk diskusi Yang pasti Kalau kegiatan Event yang memang real Disiapkan Forum Film Itu ada Satu tahun sekali Di akhir tahun biasanya Itu diadakan Namanya Festival Film Jambi Bahkan kemarin juga Sudah sempat kita edukasi Dengan cara Bikin kegiatan Namanya Camping Film Jadi Selama tiga hari Kita di satu lokasi Dengan beberapa peserta Kita belajar Sambil produksi film Di lokasi Wih keren tuh Itu berarti Dari bikin naskah Jadi dari Pesertanya memang Siapa penulisnya Siapa sutradaranya Nah jadi Itu juga menyesuaikan Kalau Tahun ini Camping Film Berikutnya mungkin Kegiatan apalagi Menyesuaikan juga Berbeda juga Tapi masih dengan Bagaimana supaya Masyarakatnya juga bisa Mampu memproduksi film juga Nah kalau Rifki nih Nah senyumnya Kalau Rifki Di sekolahnya Sekolahnya itu Seperti apa kegiatannya Kegiatan kami itu Kalau biasa Sehari-hari Kami latihan Untuk Gimana sih Cara Teknik Sinematografi Yang bagus Gimana Terus Dilatih sama Prakan juga Terus Kadang Kami buat konten-konten Untuk Di media sosial kami Terutama Kalau di Kalau di S-School kami Kami lebih tekan kan Ke Youtube-nya Youtube sekolah ya Youtube sekolah Youtube kami sih Oh Youtube sekolah pribadi juga Youtube S-School kami Terus kalau ada lomba Kami Kami ikuti Lomba-lombanya Itu aja sih Kalau Kegiatan seharinya Nah Kan banyak nih Yang mungkin Semakin berkembang Apalagi juga Kita tadi katanya Bisa melalui gawai Bisa ngedit Itu kan berarti Bantu juga nih Pesaing-pesaing Gimana sih Biar kontennya Punya review itu Lebih menarik Dibanding pesaing yang lain Kalau itu sih Kami Masih mencari Solusinya juga Kalau Cara kami sendiri Dengan cara Lihat Cari Banyak-banyakin Cari referensi Bagaimana cara Upgrade skill kita Terus Bagaimana cara Filmnya bagus itu Gimana sih Video yang bagus itu Gimana Terus Orang-orang lebih sukanya Apa sih Apakah Mereka suka Konten edukasi Atau yang hiburan Nah kalau misalnya Saya misalnya Orangnya kurang Tertarik nih Terkait dengan Edukasi misalnya Tapi kan yang lagi Naik edukasi Itu gimana sih Biar ningkatin motivasi Kita nih Rifki Biar bisa bikin Konten yang lagi Hype-hypenya Mungkin dengan cara Hiburan tadi Hiburan tadi Bisa kita Slip-slipkan Konten edukasi tadi Misalnya Kita gak tertarik Dengan edukasi Untuk Tempat waktu Pergi sekolah Bisa aja dengan Kita bikin Film Ada orang yang Yang sering telat Sekolah Tiba-tiba Dapat hidayah Gitu kan Dapat hidayah Kayak Melihat orang Ada orang Yang Yang susah Dia mau sekolah Sedangkan kita Yang gampang Sekolah tinggal pergi aja Sudah dibayarin Apa-apa Nah orang tuh Mendapat hidayah Dari sana Jadi orang Termotivasi Untuk Tepat waktu Pergi sekolah Keren nih Mas Sian Baru ditanya Sedetik langsung dapat Ide nya udah jadi nih Filmnya nih Wajar di juara satu ya Gak salah jurinya Keren nih Didikan Mas Sian juga ya Nah Kalau Mas Sian melihat Bagaimana Bagaimana supaya kita tuh Lebih baik dari kompetitor lain tuh Untuk meningkatkan daya Saingnya Apa sih yang harus dilakukan Mas Sian Aku selalu Percaya bahwa Setiap orang tuh Punya kemampuan Masing-masing Kita gak bisa Walaupun sama-sama manusia Kita gak bisa nyamain-nyamain Kayak aku lah Kan aku kan background aku Guru juga gitu Kita gak mungkin Menyamakan Satu siswa dengan siswa lain Dia pasti punya potensi Masing-masing gitu Mungkin Rifki di editing Karena dia memang Sukanya disitu Mungkin ada juga Yang di X School nya Lebih suka di Departemen kamera Atau yang lain-lainnya Atau lebih ke talent dan lain-lain Jadi Sebenernya Balik lagi ke personalnya Dia mau menggali potensi dirinya Dimana sih Gitu nah Apa sih yang memang Diri dia ingin lakukan Gitu nah kan Jadi Ketika dia sudah tahu itu Aku yakin sih Dia dengan sendirinya Akan mencari juga Gitu nah Aku harus ngapain lagi sih Gitu nah Kayak Rifki tadi kan Dia selalu juga melihat Gitu nah kan Kalau misalkan edukasi itu Ada yang gak suka edukasi Mungkin bisa juga disampaikan Dengan cara yang lain Tapi dalam Masuk kategori edukasi juga Gitu nah Jadi Balik lagi ke kita Untuk melihat Apa sih yang Potensi yang pengen kita lihat Apa sih yang Membuat kita lebih unggul Nah Kalau dalam skala Jambi Yang membuat kita unggul Ya salah satunya Budaya Kenapa aku bilang gitu Nah Salah satu hal yang menarik Dalam kegiatan Kenduri serumpun Film Melayu kemarin Yang memang Keberagaman Melayu kita Ternyata kita termasuk Salah satu golongan Melayu tertua Gitu nah kan Nah itu sih yang Mungkin gak dimiliki Orang luar Nah jadi Kita harus peka Melihat Dan harus Bisa juga Ngembangin diri kita Nah Film apa sih Yang Mas Ia nangkat kemarin Di festival kemarin Kalau dalam Kenduri serumpun Melayu kemarin Sebenarnya kita gak produksi Tapi lebih ke Screening Jadi beberapa film-film Kawan-kawan dari Kalimantan Sumatra Terus Malaysia Terus Malaysia Yang berbau Melayu Kita adakan screening Terus kita adakan diskusi Dengan film-makernya langsung Ada beberapa yang memang Sutradaranya datang Jadi kita bisa langsung bertanya Apa sih yang diangkat Gitu nah Oh kita dapat pengetahuan baru Ternyata di Kalimantan ada kayak gini ya Gitu nah kan Ternyata juga ada kesamaan Gitu nah Nah Jambi pun juga memutarkan Beberapa film kemarin Salah satu mungkin Memang salah satunya Candi Moro Jambi Yang ada kultur Ternyata Ada juga yang baru tahu Ternyata Candi Moro Jambi itu Dulunya Pusat pendidikan Mereka kira itu Cuma tempat ibadah Nah dengan riset kita Kita kasih tahu Itu bukan cuma tempat Karena kan sekarang Memang tempat ibadah Nah dulunya memang Candi ini tempat pendidikan Sebenarnya Pusat pendidikan malah Berarti juga peran Untuk edukasi juga ya Apalagi dimana Selain peran edukasi Peran untuk Di bidang Ekonomi kreatifnya Apa nih khususnya nih mas Ian Nah kalau kita berbicara Ekonomi kreatif Nah dari lokasi pun Kalau orang sudah tahu Misalkan Dimana sih pusat Jambi ini Yang budayanya banyak Gitu nah kan Nah Orang akan berbondong Kesana juga Nah itu juga termasuk Salah satu potensi Yang masyarakat Sekitar dapatkan Gitu nah Kalau dari kami sendiri Sebagai pelaku Film maker Potensi apa yang kami Dapatkan Yang satu Yang jelas Kalau dalam produksi Film lokal Itu terutama Kepuasan Kepuasan diri Oh film kita sudah menarik Untuk ditonton orang Itu satu Terkait nominal Yang didapat Itu relatif Gitu nah Karena Kalau ada pertanyaan Royalty terbesar Apa sih yang Pernah ku dapatkan Malah bukan proyek Kupikir Ketika mungkin Membantu temanku Untuk tugas akhir Gitu nah kan Kenapa gitu Melihat senyum teman Yang kuliahnya sudah selesai Karena kita bantuin TA filmnya Itu jauh lebih Besar Ketimbang nominal Kalau menurutku Nah kecuali Memang Orientasi utamanya materi Itu beda lagi Paling itu sih Balik Mau lihat materi Juga ada peluangnya Tergantung kita Pandai menangkapnya Pandai-pandai menangkap peluang Kalau Rifki bagaimana nih Kalau misalnya Abis produksi itu Ada sih rasa Kepuasan bahagia Walaupun mungkin nominalnya Buat Rifki Enggak begitu banyak Kalau kami Ada sih kak Malah kami Kadang gak mengharapkan Tentang penghasilannya Yang penting Orang Orang banyak suka film kami Orang banyak tonton film kami Itu bagi kami Sudah Menjadi suatu kebanggaan Untuk kami Wah boleh nih Nanti kalau saya Ada acara akan nikah Atau nikah Boleh pakai Rifki ya Mungkin karena Belum ada tanggungan Boleh Rifki ikhlas Yang penting disukain aja Nanti nih banyak nih Modang sama Rifki gratis Tapi jangan gratis juga Biasanya Kalau Lagi bikin film itu Apa yang paling bikin Paling berat deh Hal apa sih yang berat banget Waktu lagi produksi film itu Rifki Kalau produksi film Bagi kami Kalau diproduksi itu Kayaknya gak ada yang berat sih Gak ada terlalu berat Dibandingkan dengan Praproduksinya Sebelum kita mau produksi Oh kenapa tuh Nah soalnya Kalau mau praproduksi Kita harus siapin Naskahnya gimana Mulai dari Dari sinopsisnya gimana Itu Cari idenya harus kemana Terus Mau promosikan kemana Target kita ke siapa Itu Itu pening banget tuh Kalau mikirin kayak gitu Tapi kalau sudah Semuanya sudah siap Itu di praproduksi Kita lanjut ke produksi Itu tinggal nyantai Kita Oh ini sudah ada Sudah ada Scriptnya nih Berarti kita tinggal ambil Shoot ini Ini Sini Terus bagian pasca produksi Untuk editing Editing tuh Kalau Biasanya kendalanya tuh Di Device nya Misalnya hp nya Entah Entah nge lag kah Dianya Atau pc nya Dia Black screen Atau gimana Gitu Nah kalau untuk tips Bagi teman-teman Yang masih pemula nih Di editing video Apa nih tipsnya Rifky Biar sekeren Rifky nih Tipsnya mungkin Coba lebih putar otak lagi Gimana secara kita Memanfaatkan Apa yang kita punya Misalnya kita punya hp Ya mungkin hp nya Cuman Apa Gak sebagus orang-orang Tapi dengan hp itu Kita Masih bisa ngerekam Masih bisa Mampu untuk ngedit hp nya Nah cobalah pakai itu dulu Dengan Sharing jalannya waktu Pasti Kalian bakal dapat rezeki sendiri nanti Bisa aja Dengan kualitas Film kalian yang gak begitu Kalau ikutkan ke Festival atau lomba-lomba Tiba-tiba menang Harapan aja Itu Sudah Dapat menghasilkan Bisa kalian untuk tambah-tambah Untuk Upgrade device Jadi Gak apa-apa dari Perangka-perangka dulu ya Gak bisa langsung kata Seperti ada prosesnya Luar biasa Saya mau kemasian Mas Yian Mas Yian kalau lagi bikin Film itu Nyar inspirasinya gimana tuh Dari mana aja Dari mana aja Tapi sih Aku selalu percaya Inspirasi terbaik itu Yang paling dekat dengan kita Justru film pertama aku dulu Yang kuangkat tentang Keponakanku di rumah Dia lagi main Klereng di depan rumah Kayaknya bagus nih Kalau disini Ya udah Itu film pertama aku Jadi Kenapa aku bilang Inspirasi terbaik Ada yang paling dekat Karena ketika kita Untuk Menggali informasinya Atau riset kembali Tentang film yang Akan kita angkat Itu akan lebih mudah Gitu Karena itu yang dekat Dengan kehidupan kita Itu yang dekat Dengan sehari-hari kita Tapi Ada juga sih Pemikiran gini Tapi kan monoton Itu yang sering kamu lihat Mungkin yang sering kita lihat Tapi kan belum tentu Orang lain Lihat seperti itu Jadi inspirasinya bisa datang Dari mana aja Dan Kita aja Yang harus pintar Harus lihat Isu-isu yang sedang berkembang Dalam artian gini Kita harus Katanya sih Kalau jadi filmmaker tuh Harus peka terhadap Isu-isu di sekitar Apa aja itu Jadi gak boleh ketinggalan Iya mas ya Itu sih Dari yang paling dekat dulu Gak usah yang mikir terlalu jauh Mau bikin planet Apa gitu Gak usah Dari yang terdekat Kalau mas yang lihat tuh Partisipasi masyarakat Jambi Terhadap film tuh Udah Tinggi kah Atau masih belum Terlalu tinggi Kalau partisipasi sih Lumayan Tinggi Dan lumayan juga Paham gitu Nah Nah sekarang tuh Justru ketika Anggaplah di satu tempat Mereka sudah paham tuh Gak usah lewat dulu Disitu lagi syuting Oh yaudah Berarti Secara pengetahuan Mereka sudah tahu Nah kadang Ada aja yang Mau minta taman Misalkan ada kita Lokasi Ambil gambar Di lokasi A Nah bahkan mereka tuh Yang sempat nawarin Angkatlah yang tentang Ini ini itu Sedangkan Dari skrip kita Gak ada tentang itu Jadi antusiasnya Lumayan tinggi sih Kalau untuk masyarakat Secara umum Baik Tadi juga Untuk kegiatan dari forum film Juga ada edukasi Biasanya edukasi Ke sekolah-sekolah Dalam butuh seperti apa Mas Ian Kalau ke sekolah-sekolah Ada beberapa Kalau kita sih Kemana aja Bahkan sebelum Kegiatan kenduri Serumpun film Melayu Kemarin Kita juga sempat Mengadakan namanya Screenshare Jadi Bentuknya seperti Apa namanya Kalau dulu ya Layar tancap Nah bentuknya seperti Layar tancap Dulu Kita punya Tujuh titik Di kota Jambi Sungai penuh Merangin Terus di Tungkal juga ada Jadi total Semua tujuh titik Kita ngadakan Nonton bareng disitu Malam-malam Dengan konsep Lesehan juga Di bawah Nah film-film yang diputar pun Kita pilihin Yang memang sesuai Dengan kultur budaya disana Setelah screening Nah biasanya memang Ada sambutan tuh Dari Perangkat desa situlah Oh kami memang Merindukan suasana yang kayak gini Nah balik lagi Potensi yang dibangun Apa sih Ternyata juga menghidupkan Warga sekitar Dalam artian Ada juga yang jualan Yang disitu Yang meramaikan Nah jadi Konsep edukasi kami itu bebas Mau gimana aja Yang penting Selagi mereka mau Belajar Ayo silahkan Apa aja media Mau di sekolah Mau dimana aja boleh Dan juga merangkul Semua kalangan juga Mas Ian Baik Kita mau ke Rifki lagi deh nih Nah kalau Rifki Planningnya ke depan Mau jadi apa nih Mau cita-citanya Apa nih Kalau cita-cita sih kami Kayaknya jauh dari film Wah jauh kemana nih Kalau kami Ingin melanjutkan pendidikan Kedokteran Nah Tapi sembari kami Belajar misalnya kuliah Jadi Kedokteran Kami pastinya Masih pengen buat film Di film masih Iya Di bagian sinematografi Soalnya itu emang hobi banget gitu Apalagi kalau Kita Sudah setelah lulus SMA nih Masih banyak tuh Tanggung-tanggungan itu Kita butuh apakah Butuh untuk Butuh Ini untuk kuliah Gitu kan Dengan adanya skill tadi Bisa saya manfaatkan Untuk Mendapatkan penghasilan lagi Penghasilan dari skill Yang sudah didapatin dari sekolah Iya Nah Juga risiko kan Kalau 12 kan Sudah mau dekatin ujiannya Mas Jena Gimana tuh Waktunya tuh Sama untuk edit video Belum lagi ikut lomba-lombanya Kalau kami sih atur Atur waktunya Kalau bagi Kalau saya sendiri nih Belajar Cukup dululah di sekolah Gitu loh Kalau Belajar jangan ganggu hobi Jangan ganggu hobi Jangan ganggu hobimu ya Kalau kalian tahu nih Boleh ditiru atau enggak nih Terus Setelah sampai di rumah Bisa kami Cari ide Cari inspirasi Kalau Minggu kemarin sih Kami ada Lagi Orang lagi belajar kimia Orang lagi nyata kimia Kami bikin storyboard Nih Terus Kedua hari ke depannya Itu malamnya Kami bikin film Itu Cuman Berapa jam itu Cuman Satu sampai dua jam lah gitu Selesai filmnya Paginya Selesai editing Langsung kami upload Wow Terus lanjut sekolah kan Nggak lanjut tidur lagi Lanjut sekolah Lanjut sekolah Keren nih Jadi walaupun punya hobi Tapi sekolah aja Juga tetap lancar Nggak mengganggu sekolah Ya Ripki Kalau Ripki nyari idenya Juga dari lingkungan sekitar Atau harus ada Waktu-waktu juga tertentu Walaupun tadi katanya Jika sekolah Tiba-tiba ada ide Tapi biasanya Ripki emang seperti itu Atau harus ada Jam-jam khususnya Untuk nyari inspirasi Biasanya Emang dari sekolah sih Soalnya Sekolah itu Kalau kami Kalau kita semua Ngedengerin kata guru Itu tiba-tiba ada aja Itu ide-idenya Misalnya Lagi menerangin ini Ini kayaknya bisa lah Kalau jadi film Gitu kan Cobalah bikin storyboardnya Jadi tadi Guru lagi break Untuk ngajarnya Ini sempatkan waktunya Jadi manfaatin waktunya Juga bagus nih Time managementnya Luar biasa Kita sambung lagi Mas Ian dan Ripki Sejadah berikut Dan saudara Tetaplah di kabar Jambi Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kabar Jambi Dan tadi dari segmen 1 sampai 3 Itu udah banyak sekali Ya yang belum kita dapatkan Baik dari Mas Ian Maupun Ripki Nah sudah saatnya Kita akan mendengarkan Pernyataan penutup Atau closing statement Dari dua orang Narasumber kita Boleh dari yang pertama Dari Mas Ian dulu Silahkan Mas Ian Dari yang muda aja Oh dari yang muda dulu Boleh Silahkan Ripki Kalau saya sih Lebih mau Menekankan Harapan saya saja Harapan saya itu Untuk teman-teman semualah Jangan takut untuk Masuk ke dunia perfilman Apalagi kalau kalian Mau mencari ilmu Itu di film Rekomendasi saya Di film Karena Kalau kalian mau Jadi misalnya Jadi dokter Atau mencari ilmu Tentang guru Atau polisi TNI Di film itu Banyak relasinya Sangat luas Jadi jangan takut Untuk Terjun ke dunia perfilman Terima kasih Ripki Udah mau hadir juga Hari ini Perbincang bersama kita Hari ini Nah boleh nih sekalian Mas Ian Gak ada lagi nih alasan Yang sudah tinggal Mas Ian Sambil mikir Aku gak bisa Kalau aku sih selalu Bilang yang penting Hidupnya bahagia dulu lah Kalau sudah bahagia Insya Allah Apapun yang dilakukan Ya udah Balik lagi Kalau misalkan kita Mau ngebahas Soal potensi film Sebenarnya Di luar film pun Selagi kita Yakin Disitu potensi kita Bisa kita kembangkan Berarti tinggal kita Mau mengelolahnya Seperti apa Nah Seberapa besar sih Potensinya Itu balik lagi Ke kepuasan kita Kita cukup gak Dengan angka yang segini Angka yang segitu Nah Tolak ukur Masing-masing orang kan beda Jadi ya Kalau kita sudah yakin Fokusin Seriusin Yaudah lanjutin Itu aja sih Luar biasa Masih banyak ya Mas Ian Ripki Udah mulakan waktunya nih Berbincang sama kita Berbagi ilmu Dan saudara Sudah banyak ya Ilmu kita dapatkan Dan juga pengalaman Dari Mas Ian Dan juga Ripki Yang sudah luar biasa sekali Dengan pengalamannya Di dunia Sinematografi ya Dan juga semoga Teman-teman Yang mempunyai potensi Di bidang Perfilman Ataupun Bidang-bidang lainnya Juga tetap fokus Seperti kata Mas Ian tadi Kita bisa mendapatkan peluang Tergantung bagaimana Kita mengelola potensi kita Dan juga Seperti kata Ripki Kalau di film Bagi Ripki Itu banyak sekali Relasi yang bisa Dijumpai oleh Ripki Tidak hanya Di dunia Perfilman saja Tetapi juga Di bidang-bidang lainnya Dan terima kasih Atas perhatian Dan kebersamaan Anda Saya Karan Uttari Bersama kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih